Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Megawati Putri Sidik Dari program studi pendidikan biologi B 2019 Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan materi Tentang biomembran Mohon disimak dengan baik ya teman-teman Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama Yaitu pengertian membran plasma Membran plasma yaitu Struktur yang membatasi Atau memisahkan antara satu sel Dengan sel yang lainnya Berikutnya kita akan membahas Struktur membran plasma Membran plasma tersusun atas Tiga jenis komponen yaitu Lipid, protein, dan sedikit karbohidrat Lipid terbagi lagi menjadi tiga Yaitu glikolipid, kosfolipid, dan sterol Kemudian protein dibagi menjadi dua Yaitu protein integral dan protein perifer Dan karbohidrat dibagi menjadi dua Yaitu glikolipid dan glikoprotein Untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar berikut Yaitu terlihat jelas struktur dari Fosfolipid Fosfolipid sendiri yaitu Lipid yang tersusun atas gliserol Dan gabungan dari dua asam lemak Dan satu gugus fosfat Fosfolipid membentuk lapisan ganda Yang berfungsi sebagai membran biologis Fosfolipid terdiri dari dua bagian Yaitu kepala dan bagian ekor Pada bagian kepala tersusun atas gliserol dan fosfat Sedangkan pada bagian ekor tersusun atas asam lemak Bagian kepala memiliki sifat yaitu hidrofilik Yang berarti suka terhadap air Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik Atau takut terhadap air Kemudian perhatikan gambar yang disebelahnya Yaitu struktur membran plasma Yang pertama akan kita bahas yaitu Karbohidrat Karbohidrat pada membran plasma Berupa glikogen Dimana jika glikogen berikatan dengan lipid Akan membentuk glikolipid Sedangkan jika glikogen berikatan dengan protein Akan membentuk glikoprotein Dan kita lihat lagi struktur yang lain yaitu protein Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa protein terdiri dari dua jenis Yaitu protein integral dan protein perifer Mengapa disebut sebagai protein integral? Karena protein tersebut diapit oleh dua lapisan lipid Sedangkan mengapa disebut dengan protein perifer? Karena hanya menempel pada satu lapisan lipid Kemudian kita akan membahas Gerakan melintasi membran plasma Pada gambar sebelah kanan Sudah terlihat terdapat empat jenis molekul Yang berbeda-beda Yang akan melewati membran Pada gambar A Molekul dapat dengan mudah melewati membran Contohnya yaitu seperti air, oksigen, karbon dioksida, dan amonia Bagaimana cara molekul tersebut dapat melewati membran Yaitu melalui difusi protein carrier atau protein transporter Kemudian yang kedua yaitu gambar B Dimana molekul besar dapat melewati membran Mengapa molekul sebesar itu dapat melewati membran? Karena molekul tersebut dapat larut pada lipid Sehingga dapat melewati membran Contoh dari molekul tersebut yaitu hidrokarbon Selanjutnya yaitu gambar C Pada gambar C terlihat molekul besar yang tidak bisa melewati membran Molekul tersebut tidak dapat melewati membran Dikarenakan molekul tersebut tidak dapat larut dalam lipid Sehingga jika ingin melewati membran Molekul tersebut memerlukan transporter Contoh dari transporter yaitu insulin Sehingga glukosa dapat melewati membran Jika ada transporter berupa insulin Kemudian kita lanjut ke gambar yang D Yaitu ion Ion tidak dapat melewati membran Dikarenakan ion memiliki muatan Baik selanjutnya yaitu gerakan molekul dan sel Yang terbagi menjadi empat Yang pertama yaitu pasif transport Dimana tidak memerlukan energi Pasif transport dibagi menjadi tiga Yaitu difusi osmosis dan difusi terfasilitasi Kemudian yang kedua yaitu aktif transport Yang memerlukan energi Dan yang ketiga yaitu endocytosis Yaitu pemasukan molekul besar Dan terbagi menjadi dua Yaitu phagocytosis yang berupa makanan Dan pinocytosis yang berupa cairan atau minuman Kemudian yang terakhir yaitu exocytosis Yang merupakan kebalikan dari endocytosis Yaitu pengeluaran material Baik sekian materi yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya